Luka Modric dan Kazmiro diistirahatkan saat lawan Osasuna. Los Blancos saat ini memiliki keunggulan 15 poin di puncak klasmen dan kemenangan melawan tuan rumah Jakobarasate akan membawa mereka ke ambang gelar. Namun, krisis cedera yang berkembang telah memengaruhi opsi pelatih berkebangsaan Italia tersebut untuk pertandingan ini. Dan, dia juga ingin mengisirahkan pemain tertentu untuk memprioritaskan permainan di laga berikutnya. Sebagai mana diketahui, setelah pertandingan ini, Sampo mencak klasmen La Liga spesial tersebut akan bertanding melawan Manchester City di lag pertama babak semifinal Liga Champion. Kazmiro mengalami sedikit masalah kemarin seperti Luka Modric dan Mariano Dias. Itu hanya masalah kecil yang tidak memungkinkannya bermain besok. Tetapi, kami memiliki waktu libur seminggu dan saya pikir ketiganya akan siap bermain melawan City, kata pelatih mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu dalam konferensi pers jelang laga. Sedangkan Luka Modric sedikit kelelahan dan itulah mengapa saya akan mengistirahatkannya besok, dia tidak akan bermain. Tapi Ancelotti tak perlu khawatir, sebab dia masih memiliki dua gelendang yang setara untuk menggantikan posisi keduanya. Mereka adalah Fede Valverde dan Eduardo Camavinga. Meski demikian, pati Los Blancos tersebut tidak memiliki niat untuk mengistirahatkan Karim Benzema yang sedang on fire. Jika seorang pemain seperti Benzema bermain bagus dan merasa baik, dia tidak perlu istirahat, tidak akan masuk akal untuk tidak tambahnya. Ancelotti tuntut pemain Real Madrid fokus kalahkan Osasuna. Saat ini, Los Blancos nyaman dipuja kelasmen dengan mengumpulkan 75 poin. Karim Benzema dan kawan-kawan unggul 15 poin dan terlihat yakin akan merebut kembali mahkota tim terbaik di Spanyol dari rival sekota mereka, Atletico Madrid. Dan jika mereka memenangkan pertandingan berikutnya saat bermain di kandang Osasuna dan hasil sesuai keinginan mereka, Los Blancos bisa dinobatkan sebagai juara pada hari Minggu 24 April 2022 mendatang. Tapi, Ancelotti coba menjaga fokus para pemainnya, pasalnya Real Madrid belum mengangkat trofi La Liga Spanyol sampai telah dipastikan. Memang benar bahwa kami hampir memenangkan La Liga, tetapi kami masih memiliki pertandingan penting untuk dimainkan dan kami akan pergi ke stadion yang sulit besok. Kami akan mencoba memenangkannya dan semakin mendekati gelar. Saya memiliki terlalu banyak pengalaman untuk merasa seperti Real Madrid akan telah menang, kata mantan parti A9 dan Chelsea itu. Tapi, memang benar, kami sangat dekat. Kami memiliki peluang besar untuk bergerak lebih dekat. Itulah yang dipikirkan semua orang saat ini. Saya bukan ahli matematika, jadi kami hanya mencoba memenangkan pertandingan berikutnya dan mengambil 3 poin berikutnya tambahnya. Setelah itu, Los Blancos bermain melawan Manchester City di leg pertama semifinal Liga Champions di antara 2 pertandingan itu. Baik Chelsea, Antonio Rudiger diam-diam hubungi Real Madrid, pengen pindahkan Spanyol. Antonio Rudiger telah menjadi target transfer Real Madrid di musim ini, dan mereka telah mencoba untuk melakukan negosiasi sejak bulan Januari lalu. Kontrak pemain internasional Jerman itu bakal habis pada bulan Juni nanti dan sekarang ia bebas untuk bernegosiasi dengan klub manapun. Los Blancos memang tertarik untuk memboyong pemain asal Jerman itu, tapi mereka keberatan dengan tuntutan gaji dari Sangbeck. Dilansir dari Remarka, melalui agennya Rudiger dilaporkan telah menghubungi Madrid untuk kemungkinan transfer di musim panas. Tetapi Los Blancos ingin memangkas tuntutan gaji yang cukup tinggi yang diminta oleh Rudiger. Sangbeck meminta 55 juta euro dengan kontrak berdurasi 4 tahun dan bagi Madrid itu sangat tinggi. Pemuncak klasmen La Liga itu lantas membandingkan nilai tersebut dengan dana yang klub keluarkan untuk mengontak David Alaba secara gratis pada musim panas lalu, yang hanya di angka 20 juta euro dan bonus 17,7 juta euro. Beberapa musim lalu, Madrid sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk bisa memboyong Rudiger dari Stamford Bridge. Tetapi kesempatan itu gagal setelah kedua belah pihak tidak sepakat dengan pembicaraan soal upah pemain. Kini, Madrid tengah berdiskusi apakah keuangan klub akan tetap aman jika melakukan pengajaran terhadap Rudiger, mengingat mereka juga menargetkan bintang Paris Saint-Germain, Kilan Mbappe. Dan jika baik berusaha 29 tahun itu tetap diusahakan untuk diboyong, Los Blancos tidak akan terlalu ngoyong untuk mengejar tandatangan mantan pemain AS Roma tersebut. Di sisi lain Chelsea, hingga saat ini mereka juga belum mendapatkan kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Rudiger. Apalagi tak hanya Madrid yang mengicar sang back, tim-tim seperti Manchester United, Juventus, dan Barcelona juga dilaporkan sempat menunjukkan minat kepada pemain internasional Jerman tersebut. Tentu saja, De Plus akan terus berjuang untuk bisa mempertahankan salah satu pemain kuncinya di beberapa musim terakhir tersebut. Momen awkward bell, pemain Madrid selebrasi dirinya diam. Real Madrid menang dramatis 3-2 atas Sevilla di akhir pekan kemarin. Para pemain berselebrasi di ruang ganti tapi Gareth Bale kok malah diam gitu. Dilansir dari Daily Star, para pemain Real Madrid lantas bersuka cita di ruang ganti ketika laga kontra Sevilla tuntas. Mereka meneriakan kata-kata famous sambil bertepuk tangan dan berpelukan. Akan tetapi, ada satu momen awkward alias momen canggung, Gareth Bale malah diam saja. Bale cuma diam di belakang Vinicius dan Vasquez, yang mana kedua rekan itu saling bertepuk tangan. Rat wajah Bale juga biasa saja, datar tanpa ekspresi. Hal tersebut viral dalam cuplikan di media sosial Real Madrid. Para fans Madrid yang melihatnya juga memberikan ragam komentar. Ada yang bilang, kalau Gareth Bale tidak puas karena tidak dimainkan alias cuma duduk di bangku cadangan. Ada juga yang sudah mengikhlaskan, kalau Bale memang tinggal hitungan waktu saja untuk cabut dari Bernabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!